Philadelphia adalah salah satu kota di Amerika yang penduduknya sangat heterogen. Dikenal pula sebagai salah satu kota besar dengan jumlah muslim yang juga besar. Muslim di Philadelphia mencapai 9,6 persen. Jauh lebih besar dari rata-rata nasional muslim di Amerika, yakni kurang dari 1 persen. Bahkan satu daerah di kalangan muslim dikenal dengan istilah tidak resmi sebagai kampung muslim. Bisa diteritain, ini lokasi di mana? Ya, kita ini sekarang lagi ada di West Philadelphia. Jadi West Philadelphia itu memang terkenal banyak orang muslim yang memang tinggal di West Philadelphia. Dan ini banyak ya, kita lihat tokoh-tokohnya juga Makkah Barbershop, Makkah Market. Bukan hanya tokoh, tapi pedagang ngakiliman pun juga menjual, ada sejadah. Iya, ada beberapa yang jual, pernah pernik muslim yang ada di sini. Ini ganteng gak saya, Mas? Oh ya, Alhamdulillah. Udah kelihatan lebih soleng. Amin. Sejadahnya kayak berasa di Pasar Tanah, Bang, nih. Ya, di sini tadi ada Masjid Al-Jamiah gitu ya. Nah, kalau ini ada TIS. TIS itu The Islamic Education System yang dia pusatnya itu di Libanon. Gak lama keluar masjid, sudah siap. Iya, ini ada boot truck halal, terjangkau ya harganya. Kemudian cepat layanannya, biasanya orang pilih boot truck, Mas. Pilih boot truck. Nah, tapi kalau lagi bosan boot truck, di sini kan banyak restoran-restoran etnik ya, yang halal gitu ya. Ada Manakis di belakang, makanan Libanon, ada Saat halal, makanan Timur Tengah. Bergeser ke South Philadelphia. Di sini dulu sebelum resesi ekonomi Amerika tahun 2008, warga Indonesia bisa mencapai 10 ribu orang. Sekarang tinggal separuhnya. Tapi jumlah itu masih termasuk besar. Ada belasan toko dan restoran Indonesia di sini. Ada banyak ini makanan Indonesia, juga apa? Ini sambil ngeliat dititipan orang-orang dari Indonesia, apa aja? Bentar ya? Martabak. Saking banyaknya orang Indonesia di South Philadelphia, kawasan ini sempat dijuluki sebagai kampung Indonesia. Dari Philadelphia, negara bagian Pennsylvania, Alam Burhanan, Irfan Isan, dan Ronan Zakaria, VOA. Menteri yang daha lama di Honi Isan, dan Rafa. Ya, Rafa, yang ini dia. Yeah, nah di sini, ni. Mantap.